Intro Assalamualaikum Wr Wb Gue Bang Dol Di program channel Betawi Bangkit Nama programnya itu Cerita Rasa Kulinian Betawi Nah di edisi pernaan akal ini Gue mau ngebahas satu kuliner Betawi Yang ngumpet Nah tapi jarang orang tau Lokasinya dimana? Ada di Cawang Uke Nah yang suka lewat sini Pasti gak tau di dalam ada suatu Betawi Yang paling enak juga Salah satu yang enak di Jakarta Mau tau cerita yang dibaliknya Review makanannya Lalu nanti yang seru-serunya Yuk ikutin gue Langsung aja ke lokasinya Nah gue udah di dalam dapurnya Ini ada ownernya Betulunan ketiga atau betulunan ketiga Dari Soto Cawang Bang saya mesin satu Nanti kita ngumpul-ngumpul Bang Ya apa sih Soto Cawang ini Sama Bang Cepi Oke Satu Bang ya Campur semua Campur Iya Udah tersaji Soto Betawi Cawang Ini nampakannya Wuh Wangi Santamnya Terasa dengan Rempah-rempahnya Nanti kita Ngobrol-ngobrol Nah sedikit informasi bahwa Nah Soto Betawi ini Merupakan satu kuliner Yang notabene Notabene-nya adalah Percampuran dari tiga kebudayaan Nah Minyak samin Yang ada di dalam Soto Betawi ini Merupakan Pengaruh dari budaya Arab dan India Nah ada lagi Budaya Tianhua ini Juga ada di dalam Soto Betawi Cawang ini Ya ini penggunaan Cuka Karem Karem ini Banyak digunakan Di Soto-Soto Betawi Di Jakarta Udah gitu Gak lengkap Kalau Soto Betawi Gak pake kecap Kecap ini kita tau Adalah Larnu budaya Cina Nah Dari rempahnya Dan Budaya Soto-nya pun Merupakan budaya Dari Nusantara Soto ini Merupakan kuliner Khas Nusantara Nah Mau tau rasanya Cerita dibaliknya Langsung aja kita Cobain Soto Betawi Cawang ini Soto Betawi Cawang ini Soto Betawi Cawang ini Soto Betawi Cawang ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton